Intro Saya Anton Ovianto, saya memulai mengkoleksi mobil balap retro sejak 2008. Saya sangat antusias untuk merawat sejarah dari garasi dan inilah Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Intro Saya kan dulu pernah sekolah di Tokyo ya. Nah kebetulan itu saya tinggal di dormitori internasional. Nah di dormitori itu ada sekitar 100 atau 200 meter itu ada satu showroom besar Toyota namanya MegaWeb. Itu di Odaiba ya. Nah di situ dia punya satu divisi khusus mobil-mobil retro. Nah yang khususnya lagi di museum yang retro itu ada satu display ruangan besar gitu yang mendisplay mobil-mobil motorsport bekas balap, bekas rally. Nah itu sangat menginspirasi saya gitu. Saya lihat ini keren banget ya. Dengan segala keterbatasan baik itu biaya dan networking. Ya saya pelan-pelan lah ya nyoba saya ketemu satu mobil yang bersejarah. Nah kalau untuk yang spesifikasi museum maksudnya yang dia mobil bersejarah. Itu kalau nggak salah saya pertama dapat tuh di Kampakan Madura itu sekitar 2008 kira-kira. Waktu itu saya lihat mobil itu cuman oh ini mobil build up nih gitu kan. Bukan mobil balap nih. Tapi kondisinya kok hancur gini kan parah gitu. Tapi ternyata kan kelengkapannya juga masih ada dan harganya juga terjangkau ya. Ya saya ambil aja. Dulu pikirannya cuma mau saya benerin saya pakai aja gitu. Dia harus otentik ya. Jadi memang mobil itu otentik. Mobil yang pernah dipakai di ajang balap atau motorsport di Indonesia di masa lalu gitu ya. Baik kira 70-an, 80-an, 90-an. Bahkan mungkin yang tahun 2000-an juga ada gitu. Deket aja lah di belakang ini kan Mazda RX-7 ya generasi pertama, RX-7 generasi pertama, SA-22C. Jadi cukup menarik dan cukup ikonik ya. Karena jaman tahun 80-an itu saya waktu dulu nonton di Ancol ya. Jadi waktu saya dulu nonton itu saya ingat banget mobil itu waktu datang warnanya pink. Jadi kebetulan yang saya bikin ingat banget tuh karena dia warnanya pink, kebetulan drivernya adalah bapak kita ya Pak Utomo Mandala Putra ya. Dan posisinya adanya waktu itu di Bandung ya, di Lembang ya. Ya kondisinya gitu lah, udah nggak ada rodanya, diganjel tong. Ya gitu lah menyedihkan. Tapi ya akhirnya pelan-pelan saya coba ngobrol. Akhirnya bisa dapet ya. Walaupun sampai sekarang ini masih never ending restoration lah istilahnya ya. Karena rata-rata favorit sih ya. Karena dia punya setiap mobil itu ada jamannya, ada masanya. Kalau yang rally itu kan eranya 89-90-an awal, era-era GT4, four-wheel drive, turbo. Kalau yang mobil balap ini era Ancol itu 80-an. Jadi punya nostalgia masing-masing sih ya. Cuman saya sih lagi ada pengen sih melengkapi yang bagian drag race ya. Karena kan saya ada museum bagian drag race. Tapi baru satu koleksinya. Dunia drag race kan di tahun 90-an itu kan cukup booming ya. Dan banyak mobil-mobil yang sangat ikonik pada masa itu gitu. Saya sih berpikir ya kalau sampai mobil itu misalnya terus nggak dipakai, terus di kanibal atau di apa, atau diprotolin. Ya kan sayang ya, itu kan bagian dari sejarah motorsport kita. Kalau saya dari Jeki saya pengen lah gitu. Saya coba lestarikan beberapa di sini yang menjadi bagian dari sejarah kita. Saya rasa untuk dilestarikan secara sejarahnya itu menjadi sesuatu yang ya penting lah gitu. Terutamanya juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Bahwa dulu tuh ada lho mobil kayak gini gitu. Seperti ini gitu. Kalau masih bisa ada wujudnya walaupun nggak persis 100 persen, tapi dia autentik, lengkap dengan informasi, keterangan, kan bisa lebih menarik lah. Terima kasih telah menonton!